Sampai jumpa di video selanjutnya. Di PP nomor 25 tahun 2024 ini jika dibandingkan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba ini kan cukup berbeda. Dalam Undang-Undang pengembalian wilayah atau relinquishment PKP 2B ini lelang diprioritaskan untuk BUMN dan BUMD baru kemudian untuk swasta. Tidak ada untuk Ormas. Apakah Anda melihat ini sebagai konsistensi pemerintah dan apa urgensi Ormas mengelola tambang? Ya pertama-tama mungkin sebelum masuk ke soal Ormas ya kalau terkait dengan PP 25 kami dari IMA mengapresiasi upaya pemerintah menerbitkan PP tersebut karena dalam PP ini memberikan kepastian investasi untuk jangka panjang ya bagi perusahaan-perusahaan melalui cadangan yang besar dan visi jangka panjang untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Jadi dari sisi kepastian investasi, kepastian berusaha, PP ini sangat positif dan ditunggu-tunggu oleh pihak investor. Oke kemudian terkait Ormas. Ini sebenarnya ranahnya pemerintah sebagai regulator ya karena pemerintah yang mengatur perundang-undangan juga persyaratan-persyaratan perusahaan-perusahaan atau badan usaha apa saja yang dapat diberikan izin. Secara prinsip memang undang-undang kita tidak mendiskriminasikan ya jadi selumua warga negara siapapun itu bisa berhak untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan. Tidak terlepas juga bagi organisasi kemasyarakatan dan juga Ormas keagamaan. Jadi semua diberi hak dan tentu saja dalam pemberian izin atau mungkin wilayah izin usaha pertambangan tersebut itu telah diatur oleh peraturan perundang-undangan syarat-syarat yang diatur secara ketat. Jadi prinsipnya seperti itu siapapun berhak dan persyaratannya diatur secara ketat oleh pemerintah. Nah apa tujuannya tentu saja kalau kita baca di PP tersebut karena ini ranah pemerintah salah satunya adalah PP ini diterbitkan antara lain selain menjamin kepastian bagi investasi jangka panjang juga bagi pemerintah ini sebagai salah satu instrumen ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pemerataan ya ke masyarakat khususnya ke organisasi kemasyarakatan. Jadi ini tentu saja policy making ranah dari pemerintah sebagai pemilik atau pengelola cadangan mineral kita yang merupakan milik bangsa. Jadi ini lebih ke political will dari pemerintah tentu saja. Tapi tadi kan Anda sebutkan PP ini PP nomor 25 tahun 2024 ini kan sebetulnya hal yang positif dan juga ditunggu investor. Tapi apakah privilege yang diberikan Presiden Joko ini bisa mengganggu kepercayaan investor? Saya kira telah diatur syarat-syarat untuk mendapatkan izin telah diatur secara ketat ya. Dari awal memang Undang-Undang ini memang terbuka siapapun ya dari Undang-Undang nomor 4 2009 dengan perubahannya Undang-Undang 3 2022 syarat-syarat untuk mendapatkan IUP ada juga yang melalui lelang dan ada juga yang penunjukkan langsung itu memang sudah diatur secara ketat. Tentu saja yang diperlukan persyaratan adalah ketaatan terhadap aspek-aspek kaedah pelaksanaan, kaedah pertambangan yang baik dan benar atau sering disebut sebagai good mining practices. Dan di aturan perundang-undangan khususnya di Permen 28 2018 itu diatur secara ketat untuk bagi perusahaan pemegang izin untuk wajib melaksanakan good mining practices. Dan ini tentu saja banyak aspek yang diatur itu termasuk memastikan keselamatan kerja penambangan, juga aspek konservasi, juga pengolahan lingkungan, reklamasi, rehabilitasi. Jadi industri pertambangan itu pada dasarnya industri yang diatur sangat ketat oleh peraturan pemegang, heavily regulated. Dan juga jenis industri yang mempunyai tingkat resiko yang sangat tinggi. Resiko geologi, resiko politik, perubahan policy juga sangat bisa berubah. Kemudian juga resiko kolatalitas harga. Jadi industri pertambangan memang membutuhkan investor yang memiliki komitmen yang kuat, visi yang kuat untuk dapat melaksanakan, memanfaatkan sumber daya mineral yang merupakan kekayaan bangsa. Karena apapun yang diberikan oleh pemerintah, tentu ini ditujukan buat sebesar-besar kemaburan rakyat. Jadi siapapun bisa mengelola sepertambangan, sepertambangan, tapi harus memastikan bahwa seluruh kewajibannya ini dipenuhi dan itu telah diatur oleh peraturan undang-undang. Pak, koreksi kami jika keliru. Ini kan Cina, Australia, India, Rusia, dan produsen batubara dunia ini hanya pakai dua skema. Dikelola negara atau dikelola swasta. Nah sebenarnya bagaimana praktek lazim pengelolaan tambang batubara di dunia? Apakah ada yang melibatkan ORMAS? Kami belum tahu ya di negara lain ya apakah ada skema sejenis di negara lain tapi padahalannya memang benar ada dua ya pemerintah dan swasta. Dan swasta siapapun bisa ya dalam kepemilikan dari satu perseroan terbatas misalnya atau bentuk-bentuk usaha yang lain siapapun bisa termasuk organisasi kemasyarakatan ORMAS keagamaan juga bisa memiliki saham di satu PT. PT yang bukan hanya melaksanakan kegiatan usaha pertambangan tapi di kegiatan jenis industri lain. Nah dalam konteks jenis pertambangan tentunya bisa-bisa saja dalam satu PT yang akan mengelola atau mengajukan permohonan untuk lelang misalnya untuk WUPK tertentu dalam struktur kemobilikan sahamnya itu dimiliki oleh ORMAS dalam hal ini. Nah tentu saja PT atau yang dimiliki sebagian besar sahamnya oleh ORMAS dalam mengajukan permohonan itu tentu saja harus memastikan bahwa persyaratan-persyaratan itu dipenuhi. Antara lain ya seperti yang diatur undang-undang antara lain kemampuan panensial, kemampuan teknisnya ini benar-benar harus dipastikan. Dan pemerintah sebagai regulator dalam memberikan izin itu tentu harus mematuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh perundang-undangan. Jadi PT siapapun bisa memiliki sahamnya dan bisa mengajukan untuk izin tetapi sepanjang memenuhi persyaratan yang telah diatur. Baik. Pak boleh singkat saja Pak. Apakah ORMAS ini cukup kompeten untuk mengelola atau punya kapasitas untuk menunjuk sebuah badan pengelola? Tentu saja ini ranah bisnis ya. Jadi kegiatan pertambangan dalam konteks ini meskipun ini instrumen kesejahteraan tapi ini adalah instrumen bisnis yang telah diatur oleh juga rejim bisnis ya. Tadi PT bisa dimiliki oleh siapapun sepanjang itu mereka memenuhi persyaratan-persyaratan. Demikian pula ORMAS. Tentunya dalam ORMAS yang akan mengajukan izin pertambangan mereka harus memastikan ya bahwa mereka memiliki kemampuan panensial karena mengelola pertambangan ini nggak mudah. Tadi saya sampaikan resikonya sangat tinggi dan harga bisa berobah-obah ya. Bisa volatile sekali. Bisa naik, bisa turun. Hari ini harga relatif bagus. Tapi waktu 2020 itu kalau kita pakai batubara, harga batubara ya. 2020 harga di bawah 60 dolar per ton. 2022 harga di atas 300 dolar per ton. Di 2023 itu harga di atas 100. Jadi harga sangat volatile dan ini memerlukan komitmen yang tinggi bagi pemegang atau pemegang saham terbesar dari satu PT. Katakanlah satu ORMAS dalam satu PT. Ini mereka harus mempunyai benar-benar komitmen. Bahwa mengelola tamang ini bukan hanya menikmati ya di saat untung ya. Tapi kalau di saat rugi, ini juga harus mereka sadari bahwa rugi atau untung, kewajiban untuk melaksanakan reklamasi misalnya antara lain. Ini wajib. Jadi jangan banyak kejadian ya yang kita lihat contoh-contoh praktik yang kurang penambangan, kurang bertanggung jawab. Itu kalau rugi, banyak terjadi hal-hal itu ya. Mereka meninggalkan ya. Lobang-lobang tamang, tidak mengelola lingkungannya. Dan ini tentu saja yang kita tidak harapkan. Jadi siapapun itu, baik ORMAS atau juga pihak swasta, itu mereka harus wajib. Wajib untuk komitmen melaksanakan kewajibannya. Memastikan keselamatan kerja, melakukan reklamasi, rehabilitasi, juga kewajiban ke masyarakat, pengelolaan pengembangan masyarakat. Itu diatur yang sangat-sangat ketat. Very rigid ya. Jadi industri pertambangan memerlukan kompetensi yang tinggi tentu saja. Nah, asumsi kami, saja bagi pihak ORMAS yang diberi prioritas, pasti mempertimbangkan dalam mengajukan permohonan ini, mereka memastikan aspek-aspek tersebut bisa terpenuhi. Ya Pak, yang jadi sorotan ini memang bukan siapanya. Siapa saja, termasuk yang mungkin sudah diatur dalam peraturan pemerintah ataupun juga dalam undang-undang, ini bisa mengelola pertambangan. Tapi yang harus digarisbawahi adalah bagaimana kemudian bisa berkomitmen untuk memenuhi kewajiban, utamanya dalam mengelola pertambangan, ini baik itu reklamasi, rehabilitasi. Karena mengelola tambang ini bukan hal yang mudah. Sehingga memang siapapun yang nantinya memang diberikan privilege untuk bisa mengelola tambang, tidak hanya ORMAS keagamaan, kalaupun ada tambahan pihak-pihak lain yang bisa mengelola, ini harapannya semoga bisa melakukan atau komitmen untuk memenuhi kewajibannya. Terima kasih, Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. sehat selalu, Pak.